Nah, sekarang kita masuk ke PPOK. Jadi, PPOK ini juga termasuk penyakit paru yang obstruktif, teman-teman. Dia obstruktif, terus kronis juga perjalanan penyakitnya. Jadi, mirip kayak asma sebenarnya. Cuman nanti kalau disoal, klunya lagi satu. Kalau asma itu biasanya disoal, biasanya dia itu pasiennya usia remaja atau anak-anak. Anak-anak atau remaja. Sedangkan kalau punya PPOK, itu biasanya pasiennya udah tua. Cuma 40 tahun ke atas, biasanya. Oke? Nah, sekarang, PPOK ini kan penyakit paru obstruktif yang kronis. Bedain sama asma gimana, dok? Karena asma itu kan juga penyakit paru yang obstruktif. Bedanya adalah kita lihat di sini. Kalau asma, teman-teman, itu selnya yang berperan beda. Jadi, dia itu karena suatu reaksi hipersensitifitas, selnya itu berperan sel CD4. Oke? Sama eosinofil. Sama ada masel nih. Karena dia reaksi hipersensitifitas. Gitu kan? Nah, terus pencetusnya alergen. Biasanya bulu kucing, protein bulu kucing, atau proteinnya dari si kecoa, gitu ya. Atau dari tungau, gitu. Sedangkan kalau PPOK, itu biasanya pencetusnya adalah zat polutan. Jadi, zat-zat yang berbahaya, gitu ya. Bagi seluruh nafas dan alveolus kita. Contohnya apa? Contohnya asam rokok, nih. Gitu, ya. Nah, nanti ini kan kalau asma ini kan semuanya ujung-ujungnya terjadi proses inflamasi juga. Nah, ternyata paparan asam rokok, dia juga menyebabkan terjadinya proses inflamasi. Tapi selnya yang berperan itu beda. Kalau pada asma sel CD4, Kalau pada PPOK itu namanya sel CD8, yang sitotosik, gitu ya. Jadi, ini bisa merusak sel, gitu. Oke? Makanya nanti akan terjadi kerusakan pada seluruh nafas yang bersifat permanen. Kerusakan seluruh nafas yang bersifat permanen, nih, teman-teman. Gitu, ya. Jadi, kalau pada asma dia bisa reversible, gitu ya. Istilahnya proses inflamasinya itu bisa membaik, gitu. Kalau pada PPOK, dia not fully reversible, gitu ya. Karena walaupun kita perbaiki, nih, proses inflamasinya, ternyata sudah terjadi kerusakan di dinding seluruh nafas kita. Entah itu selnya neprosis, apoptosis. Bukannya intinya sel-sel di seluruh nafas kita itu udah mati, udah rusak, udah kebentuk jaringan luka. Jadi, nggak bisa balik lagi, gitu, ke kondisi normal. Itulah yang namanya not fully reversible. Nah, itu yang ngebedain asma sama PPOK, teman-teman. Jadi, kalau kita belajar definisinya, PPOK merupakan gangguan nafas yang persisten. Ada kata kunci yang persisten. Ya, karena sudah terjadi kerusakan di sel-selnya. Dan dia bersifat progresif, nih. Jadi, makin lama, makin berat kejalannya. Dan berkaitan dengan respon inflamasi. Oke, nah, ini. Jadi, kalau dulu, teman-teman, zaman dulu, PPOK itu dibagi jadi dua tipe. Ada yang dibilang tipe emphysema sama tipe bronchitis kronis. Penyebabnya sama, nih, dua-duanya. Penyebabnya adalah terpapak oleh zat polutan atau contohnya paparan asap rokok, sih, yang biasanya. Pasien yang merokok lama, gitu, ya. Yang terjadi adalah kerusakan pada alveolus dan kerusakan pada bronchus. Oke, kerusakan pada alveolus namanya emphysema. Gitu, ya. Jadi, terjadi kalau alveolus tuh ukurannya kecil-kecil gini, kan. Terus dia banyak, kan, sebanyak. Oke, jadi alveolus tuh kayak anggur, gitu, ya. Nah, kalau emphysema, gitu, ya. Si rokok, itu bisa menghancurkan, nih. Menghancurkan dinding alveolusnya. Jadi, terjadi emphysema atau alveolusnya menyatu. Ini kan ada tiga, nih, alveolusnya awalnya. Oke, nanti setelah terpapak oleh zat rokok, dia menyatu. Jadi, satu, teman-teman, set gini yang gede. Ini gabungan dari tiga ini. Nah, itu yang namanya emphysema. Akibatnya apa? Terjadilah, karena dia rusak, kan, nih, linding alveolusnya, terjadi penurunan elastisitas paru. Oke, jadi pasiennya mau inspirasi maksimal, nggak bisa. Mau inspirasi maksimal juga parunya cenderung kolaps, gitu, ya. Jadi, dia nggak bisa tarik napas yang maksimal. Itu terjadi pada pasien yang emphysema. Oke. Sedangkan si rokok, nih, menyebabkan inflamasi di seluruh nafas, ya. Nanti pasiennya secara klinis, dia akan muncul daily productive cough. Jadi, dia batuk terus, gitu, ya. Karena ada mukus, ada inflamasi, gitu, ya, di seluruh nafasnya. Dia batuk selama tiga bulan full, teman-teman. Ya, tiga bulan full dalam dua tahun berturut-turut, gitu, ya. Jadi, kayak sekarang kan 2022, gitu, ya. 2021 sama 2020, pasiennya batuk full selama tiga bulan, gitu, ya. Masing-masing tahun. Nah, itu yang namanya bronchitis kronis, oke. Bronchitis kronis itu biasanya dibilangnya blue bloters. Oke. Jadi, karena ada inflamasi pada seluruh nafas, pasiennya jadi cyanosis. Keliatannya warna biru, gitu, ya. Terus, bloters ini cuma data epidemiologi, sih, sebelumnya. Jadi, pasiennya itu biasanya overweight, gitu, ya. Pasien-pasien muda yang overweight. Nah, itu dia mengalami bronchitis kronis. Sedangkan kalau proses emphysema, itu biasanya pink puffer. Pink puffer, nih, gitu, ya. Pink, kenapa dia pink? Karena oksigenesinya masih bagus. Gitu, ya. Jadi, pada pasien emphysema, itu biasanya dia kompensasi dengan cucu nafasnya. Oke. Jadi, kalau pas ekspirasi, pada pasien emphysema, itu kan varunya cedibung kolaps, gitu, ya. Nah, dengan pasiennya itu mencucu, mencucu itu bisa tetap membuka alveolus di akhir ekspirasi. Jadi, istilahnya memberikan tekanan positif pada akhir ekspirasi, sehingga alveolusnya tetap membuka. Ya, jadi itu fungsinya mencucu. Jadi, dia kompensasinya dengan puff, nih, puffer, gitu, ya. Mencucu. Ini mencucu. Sehingga pasiennya tetap teroksigenasi, gitu, ya. Warna kulitnya pink, gitu. Jadi, dia nggak cyanosis, nih. Kayak sih bronchitis kronis, gitu. Tapi, itu dulu, teman-teman. Ada yang tipe 1, tipe 2, gitu. Ternyata, sedang berjalannya waktu, penelitian bilang, kalau pada pasien PPOK, itu biasanya overlapping. Jadi, ada emphysema, maupun ada bronchitis kronisnya. Jadi, dua-dua kondisi ini ada, gitu, ya. Nggak sendiri-sendiri dia jalannya. Jadi, dia sebenarnya overlapping. Oke, gitu. Sekarang, gimana cara kita tahu pasiennya ini mengalami PPOK? Dari hasil anamnesis, yang teman-teman harus lihat adalah, dia ada sesak napas, kronis, ya, plus batuk kronis, plus ada faktor resiko, nih, teman-teman, kata kuncinya. Oke, faktor resiko, gitu. Faktor resikonya bisa merokok atau pasien yang kerja di industri atau di pertambangan, gitu. Jadi, ada faktor resiko, kata-kata pasien yang terpapar oleh zapolutan. Entah itu rokok atau dia terpapar zapolutan di tempat kerjanya. Biasanya di pasien yang kerja di industri, gitu, di pabrik atau di pertambangan. Oke, bedainnya sama asma tadi, selain usia adalah, kalau asma kan sesak napas, batuk kronis, ditambah dengan pencetusnya itu alergen, gitu ya. Misalnya dia habis main bulu kucing atau habis kena debu, gitu ya. Bedanya kalau pada PPOK, faktor resikonya itu dia merokok atau zat bolutan lainnya. Oke, itu ya. Gejalannya gampang. Nah, sekarang ke Pemvis. Pemvis balik lagi, nih, ke inspeksi, perkusi, paltasi, sama oskultasi. Oke, jadi dari inspeksi. Inspeksi kita ketemu apa? Bisa ketemu cyanosis, gitu ya. Terus bisa ketemu yang tadi, tuh, pasiennya kompensasi dengan napas mencucu atau namanya first lip breathing, gitu ya. Ini yang namanya, dia mencucu gitu, gitu ya. First lip breathing. Habis itu ketemu refleksi, nih, dari hasil pemeriksaan inspeksi. Oke. Terus dari palpasi, gitu ya. Palpasi kita ketemu sama kayak asma tadi. Penurunan stem fremitus. Karena udaranya numpuk di paru. Atau dari perkusi, kita ketemu suara hibersonor. Gitu. Oke. Dari oskultasi, nih, bisa ketemu, nih, antara ronki atau wheezing, gitu ya. Biasanya, sih, lebih dominan ke yang wheezing. Karena inflamasinya, itu, juga menyebabkan terjadinya sebatan pada seluruh nafas bawah, gitu ya. Mirip kayak asma, dia juga bisa ditemukan adanya wheezing, gitu. Oke. Terus, yang khasnya lagi satu, di soal, biasanya dibilang barrel chest, nih. Dari peniksaan inspeksi, kita ketemu barrel chest. Barrel chest, itu maksudnya adalah, karena kan pada pasien PPOK-nya jadi penumpukan udara, gitu kan. Otomatis dadanya membesar, gitu ya. Tapi yang membesar itu yang bagian antero-posterior. Oke. Jadi, diameter antero-posteriornya itu, ya, membesar, melebar, melebihi diameter lateral-lateralnya. Gitu. Itu yang namanya barrel chest. Oke. Gejala udah, pemfis udah, sekarang kita masuk ke penunjang. Nah, sekarang kalau penunjang, berarti PPOK merupakan penyakit paru yang obstruktif, gitu ya. Pemeriksaannya inget, lewat spirometri, gold standarnya, tetap dari spirometri. Nah, sekarang nih obstruktif nih, gimana cara kita bedain sama asma? Ayo, kira-kira aku mau nanya deh, teman-teman. Tadi gimana cara bedain asma sama PPOK dari hasil uji spirometrinya? Ayo, ada yang bisa jawab? Bedain asma sama PPOK dari pemiksaan spirometri yang tadi. Oke, jadi kita lakukan yang namanya uji reversibilitas. Tadi di asma kan ada uji reversibilitas tuh yang kita kasih bronchodilator. Terus kita periksa nilai FF1-nya setelah dikasih bronchodilator. Oke. Jadi, kalau pada asma, itu ada peningkatan FF1 di atas 12 persen nih. Nah, yang di atas 12 persen tadi. Ya, sedangkan kalau pada PPOK nih, karena dia not fully reversible, ingat yang gambar yang tadi. Jadi, kalau PPOK itu proses inflamasinya sudah tidak bisa dikembalikan lagi ke posisi normal gitu ya. Sudah tidak reversibilitas. Jadi, kalau dikasih bronchodilator pun, nilai FF1-nya akan tetap menurun. Tidak ada peningkatan di atas 12 persen. Oke, jadi itu yang ngebedain sama asma. Jadi, penyakit paru obstruktif dan non-reversibilitas. Oke, jadi gold standarnya adalah tetap peniksaan spirometri ya, teman-teman. Nah, sekarang bisa juga kita lakukan pemeriksaan X-ray gitu ya. Jadi, kalau teman-teman ketemu pasien datang ke IGD, batuk, sesek nafas sudah lama, pasti pemeriksaan pertama yang kita lakukan itu adalah X-ray. Jadi, tidak bujuk-bujuk kita spirometri gitu ya. Pasti awalnya kita lakukan X-ray dulu gitu ya. Nah, di X-ray apa yang dilihat dok? Nah, nanti di X-ray kemungkinan teman-teman bisa melihat apakah dia dominan komponen MV SEMA atau dominan komponen bronchitis kronis gitu ya. Gampangnya kalau MV SEMA, kita lihat ada penumpukan udara nih. Ya, ditandai dengan gambaran yang hiperinflasi gitu ya. Ada gambaran hiperlusan juga nih. Berarti udaranya numpukan, ditaruh. Terus diafragmanya jadi mendatar. Karena ketetan oleh udara. Sama jantungnya dia kas, teman-teman. Bentuknya kayak teardrop. Oke, jadi kayak tetesan air. Istilahnya jantungnya kecil nih, karena kedesak oleh udara di sekitar paru. Itu untuk yang MV SEMA. Nah, sekarang kalau yang bronchitis kronis, itu kan berarti ada penumpukan mukus di saluran napasnya. Jadi, kita akan ketemu gambaran opasitas atau putih-putih gitu ya, gambarannya di saluran napasnya. Nah, maka corakan bronchovaskularnya itu bertambah gitu ya. Jadi, ini kalau baru kita bagi jadi tiga bagian kan. Oke, ini sepertiga medial gitu ya. Ini yang sepertiga lateral gitu ya. Nah, normalnya itu corakan bronchovaskular itu cuma sampai 2 per 3 paru doang gitu. Nah, nanti kalau teman-teman ketemu corakan bronchovaskular yang sampai ke pinggir banget nih, yang sampai ke lateral, nah, itu namanya peningkatan corakan bronchovaskular. Karena gambaran bronchitis kronis gitu ya. Karena saluran udaranya itu keisi oleh mukus. Gitu dari pemvis. Nah, sekarang kita belajar klasifikasi PPOK. Ini teman-teman harus wajib hafal kayak di asma tadi, karena dia tangganan nih keluar di soal UKMPPD maupun soal IPKI biasanya. Jadi, PPOK itu juga ada derajatnya sama kayak asma tadi. Jadi, derajatnya ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Oke? Beda ini adalah tadi FFV1 normal itu kan di atas 80%. Jadi, kalau ringan, nilai FFV1-nya masih bagus di atas 80%. Oke? Nah, kalau yang sedang, dia turun 30%, teman-teman. Berarti 50% antara 50% sampai 80%. Jadi, dari ringan ke sedang, dia turun 30%. Gitu ya. Terus, dari sedang ke berat, dia turun 20%. Berarti rentangannya antara 30% sampai 50%. Nah, nanti kalau sangat berat, berarti yaudah dia di bawah 30%. Gitu. Ingat, gampang ya. Pakai patokannya 80% dulu, abis itu turun 30%, berarti 50% sampai 80%. Abis itu turun 20% lagi, berarti 30% sampai 50%. Kalau yang sangat berat, berarti otomatis di bawah 30%. Gitu ya. Oke, sekarang udah kita bisa nih dok, kita udah anamnesis, udah pemvis, udah saya spirometri, udah saya X-ray. Kayaknya nih pasiennya PPOK nih. Saya udah yakin pasiennya PPOK. Gimana cara ngobatin ya? Nah, sekarang tata laksananya itu mirip kayak gagal jantung. Jadi, dipakaiin kotak-kotak gini. Ada yang pasien kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Cara naruk pasiennya adalah kita lihat di sumbu X sama sumbu Y-nya. Oke. Semakin ke kanan di sumbu X, semakin parah. Semakin ke atas di sumbu Y, dia semakin parah juga. Oke. Kalau ke kanan, sorry, kalau yang sumbu X, itu kita lihat dari symptoms atau gejalannya. Jadi, keparahan gejala kita nilai pakai questionnaire ini. Ada yang namanya questionnaire MMRC sama questionnaire CAT. CAT ini. Oke. Jadi, si MMRC itu nilai totalnya 4. Read 4 gitu ya. 4 itu yang paling parah. Oke. Sedangkan kalau CAT, itu kan ada 8 nih, 8 item kan. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Kalau dia paling parah, itu dapat score 5. Berarti total score yang paling parah itu 40. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman hitung tuh. Jadi, pakai questionnaire ini, teman-teman tanya ke pasiennya, kira-kira dia gejalannya itu berapa dapat scoring gitu ya, dari MMRC atau CAT. Jadi, pilih salah satu aja ya. Boleh pakai MMRC, boleh pakai CAT. Oke. Tapi ini nggak usah diafalin karena di UKMPPD, sorry. Nggak usah diafalin karena di UKMPPD biasanya udah dikasih nih. Biasanya score MMRC-nya misalnya 3 gitu. Atau score CAT-nya misalnya 15 gitu. Oke. Jadi, kalau misalnya score MMRC-nya 0 sampai 1 atau CAT-nya di bawah 10, cut off-nya, berarti dia masuk ke sebelah kiri. sorry, kotak-kotak yang di sebelah kiri. Gitu ya. Nah, terus kalau yang sumbu Y-nya. Kita lihat dari eksasabasi dalam setahun. Oke. Ini kita tanya nih ke pasiennya. Bapak, Ibu, dalam setahun kira-kira berapa kali nih masuk IGD karena sesak napas. Kalau pasiennya bilang satu kali, misalnya dia bilang nggak pernah dok, atau satu kali doang, berarti dia masuk yang bawah. Kotak-kotak yang di bawah. Oke. Sedangkan kalau dia bilang dua kali nih, saya pernah ke IGD dok, dua kali karena sesak napas gitu. Atau lebih dari dua, berarti dia masuk kotak-kotak yang di atas. Ya. Penamaannya ABCD. A-nya dari paling kiri, bawah. Oke. Yang paling ringan tuh A. ABCD. D-nya yang paling berat. Gitu ya. Jadi, gejalannya paling berat, terus dia sering mengalami kekambuhan. Gitu. Oke. Nah, sekarang baru kita lihat nih. Masih-masih mengobatan untuk grup A, grup B, grup C, dan grup D. Ya. Sekarang grup A. Grup A ini kan berarti gejalannya nggak terlalu parah dok, sama pasiennya itu jarang eksasibasi. Ya. Berarti kita boleh kasih obat jenis apapun. Tapi, S-needed. Ya. Jadi, kalau yang BCD itu dia minum obat daily tiap hari. Ya. Yang ini karena dia jarang kambuh dan gejalannya nggak terlalu parah, yaudah diminumnya kalau kambuh aja. S-needed. Ya. Jadi, S-needed yang dikasih itu adalah sabah atau sama. Oke. Ini line pertamanya. Gitu ya. Lini pertama. Lini keduanya boleh teman-teman kasih S-needed labah atau lama. Jadi, sebenarnya di grup A teman-teman kasih obat jenis apapun boleh. Gitu. Ya. Oke. Sekarang yang grup B nih. Kalau pasien di grup B, teman-teman, dikasihnya itu boleh pilih salah satu. Laba atau lama nih. Tapi ingat, diminumnya sekarang daily ya. Bukan S-needed lagi, tapi tiap hari minumnya. Oke. Laba atau lama pilihnya gimana dok? Ya. Sekarang tergantung lagi ke pasiennya. Gitu ya. Kita lihat nih, efek samping dari labah itu adalah dia pasiennya bisa berdebar. Oke. Jadi, kalau pasiennya mengeluh, dia minum labah berdebar dan nggak nyaman, ya. Jadi, jangan kita kasih labah. Kita kasih yang lama aja. Sedangkan yang lama itu dia punya efek samping mulutnya kering. Nih gitu ya. Jadi, misalnya pasiennya bilang, yaudah deh dok, saya mending mulut kering aja. Saya masih bisa minum air kok gitu. Atau pakai lip balm gitu. Daripada saya berdebar gitu. Berarti teman-teman kasih yang lama aja nih pasiennya. Gitu ya. Jadi, nggak ada masalah sebenarnya labah atau lama, boleh keduanya. Nah, sekarang yang grup C. Yang grup C, masalahnya adalah dia sering nih bolak-balik IGD, teman-teman. Ya. Jadi, dia sering mengalami ekstasebasi. Dia sering bolak-balik IGD. Ya. Jadi, obat, berdasarkan perlitian nih, obat yang bisa mengurangi frekuensi ekstasebasi adalah lama. Ya. Jadi, si lama ini paling ampuh untuk mengurangi frekuensi ekstasebasi pada pasien PPOK. Jadi, pada pasiennya di grup C, pilihan utamanya itu adalah lama, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang grup D. Kalau grup D itu berarti gejalanya parah banget nih, dok. Skor NMRC sama KT tinggi. Terus, dia juga sering mengalami ekstasebasi. Berarti kita harus kombinasi obatnya, teman-teman. Gitu ya. Boleh tadi ya, lama atau dikombinasi lama atau labah atau ICS plus labah. Oke. Satu lagi masalahnya, pada pasien PPOK, gitu ya. Kalau pada pasien asma, tadi kan kita harus kasih steroid ya. Entah itu steroid inhalasi atau steroid oral. Kalau pada pasien PPOK, kita obat utamanya itu adalah brunkodilator, teman-teman. Jadi, si obat utamanya itu adalah labah atau lamanya. Labah atau lama. Justru kalau kita kasih steroid dalam jangka waktu lama pada pasien PPOK, nanti pasien itu malah mudah mengalami ekstasebasi atau infeksi. Jadi, istilahnya si steroid itu bisa menurunkan jumlah sel-sel imun dalam saluran nafas pasien yang mengalami PPOK. Jadi, lebih baik dihindari penggunaan steroid yang kronis pada pasien PPOK. Jadi, obatnya cukup brunkodilator doa. Itu beda lagi ya. Jadi, antara asma sama PPOK. Oke, ini ada contoh-contoh obatnya. Nanti bisa teman-teman baca. Biasanya sih kalau labah gitu, labah atau lama, dia biasanya dikasih dua paf. Dua kali dua paf. Sorry. Jadi, dua kali sehari setiap 12 jam. Terus setiap kali dikasih bisa dua paf. Dua kali semprot. Oke, gitu ya. Gunaan labah atau lama. Nah, terus sekarang itu kan tadi kalau pasien PPOK dalam kondisi stabil. Nah, sekarang kalau dalam kondisi ekstasebasi gimana dong? Oke, jadi ekstasebasi kayak yang aku bilang tadi ya. Biasanya pasiennya datang satu ke IGD. Terus ada keluhan yang memberat. Keluhan yang memberat. Kalau pada PPOK, itu dia ada kriteriannya yang disebut dengan memberat atau enggak. Jadi, si pasien PPOK nih teman-teman, dia kan kalami batuk nih. Tiap hari batuk nih, batuk konis. seperti itu ya. Kalau misalnya, tiba-tiba batuknya itu berubah jadi sesak nafas, gitu ya. Berarti ada kemungkinan keluhan yang ini memberat. Jangan-jangan pasiennya mengalami ekstasebasi. Oke, terus kita lihat nih seputumnya sekarang, dahaknya. Dahaknya pasiennya itu. Kalau dahaknya mengalami perubahan warna, jadi kuning-ijau gitu, atau jadi banyak nih seputumnya, dahaknya jadi banyak yang dikeluarin. Jangan-jangan pasiennya mengalami ekstasebasi. Jadi, kita nilai dulu nih gejalannya pasiennya. Apakah dia ringan atau sedang berat? Ekstasebasi akut yang ringan atau sedang berat? Kalau ringan, berarti cuma ada satu. Misalnya, pasiennya batuk, terus tiba-tiba sekarang sehari yang lalu sesak nafas. Berarti cuma satu yang memenuhi kriteriannya. Berarti dia termasuk ke yang ekstasebasi derajat ringan. Oke? Nah, sekarang kalau sedang atau berat, berarti dia memenuhi dua atau semua kriteria. Entah itu dia semakin sesel, atau volume dahaknya makin meningkat, atau dahaknya ternyata berubah jadi kuning-ijau. Berarti itu termasuk yang ekstasebasi sedang berat. Gampangnya adalah kalau ringan, teman-teman nggak usah kasih antibiotik. Cukup simptomatis saja nih. Misalnya pasiennya demam, yaudah dikasih paracetamol. Atau batuk nih, yaudah dikasih apa namanya, ambroxol gitu, atau obat-obat batuk yang lain gitu. Atau kalau misalnya pasiennya sesak, yaudah dikasih oksigen. Jadi, intinya nggak perlu antibiotik. Tapi kalau moderate atau severe, ini berarti ada infeksi yang membutuhkan antibiotik. Ini sekarang agak ribet lagi nih teman-teman ya. Teman-teman bedain, dia itu komplikated nggak? Ada kasus PPOK yang komplikated nggak? Yang ribet gitu ya. Komplikated itu ditandai dengan pasien tua. Atau dari hasil uji spirometrinya, sangat jelek teman-teman ya. FF1-nya di bawah 50%. Atau pasiennya sering nih, mengalami eksasorbasi dalam setahun. Atau dia punya penyakit jantung. pokoknya kalau ada komplikasi nih, ada komorbid lain atau suatu PPOK yang terkomplikasi, berarti dia masuk yang komplikated PPOK. Bedanya adalah, kalau simple, ini pasiennya boleh rawat jalan dan dikasih obat antibiotik ya. Antibiotik ini nanti sama kayak primoni. Jadi kita belajar di belakang antibiotik primoni itu apa aja. Oke? Tapi kalau dia simple PPOK, antibiotiknya itu yang kita kasih antibiotik yang peroral, karena pasiennya rawat jalan doang. Sedangkan kalau komplikated, ini pasiennya harus MRS. Dan harus kita kasih antibiotik yang lebih tinggi, yang lebih advance secara IV. Oke? Antibiotik yang bisa kita kasih peroral untuk pasiennya itu contohnya makrolite. Makrolite, sorry. Makrolite atau si cefalosporin. Sedangkan kalau yang ternyata komplikated nih, PPOK-nya agak ribet gitu ya. Dia harus MRS dan masuk obat IV. Biasanya saya dikasih golongan yang fluoropinolon. Level floksasin secara IV. Gitu. Oke? Itu untuk tata laksana PPOK eksaserbasi. Jadi kalau boleh aku simpulin pada pasien dengan PPOK yang eksaserbasi itu satu harus kita kasih oksigen. Gitu. Tapi ingat kayak asma kita cek dulu nih oksigennya berapa gitu ya. Pada PPOK, pasien PPOK itu cut off-nya lebih rendah. Jadi di bawah 88 persen baru kita kasih oksigen. Jadi di bawah 88 persen. Kenapa? Karena pasiennya itu udah biasa hidup. Jadi PPOK-nya kan suatu proses penyakit yang kronis. Jadi udah lama gitu teman-teman. Pasiennya ini udah terbiasa hidup dengan kondisi oksigen yang rendah. Oke? Jadi dia udah bisa kompensasi nih hidup dengan oksigen yang rendah. Justru kalau kita kasih oksigen yang tinggi gitu ya, kita kasih oksigen yang berlebihan, malah nanti nggak memicu pasiennya untuk bernafas gitu ya. Malah nggak beransang pusat penafasannya. Oke? Jadi kita kasih oksigen pada saat saturasinya itu di bawah 88 persen. terus sama keasma kita kasih blongkondilator inhalasi yang kerja cepat. Jadi kayak si salbutamol itu tetap dikasih ya pada pasien PPOK yang ekstrasobasi akut. Terus jangan lupa nih biasanya pasien PPOK ekstrasobasi akut itu disertai dengan infeksi. Jadi keluhannya dia itu memberat biasanya karena infeksi. Jadi harus kita kasih yang namanya antibiotik. Pemilihan antibiotik nanti mengikuti guideline yang ini. Oke? Nah terus ini kotikosteroid itu penggunaannya masih kontroversi teman-teman. Jadi kalau misalnya pasiennya udah dikasih blongkondilator nih misalnya udah dikasih salbutamol ternyata dia tidak membaik juga baru kita pertimbangkan pemberian steroid. Oke sip. Itu untuk materi PPOK. Sekarang ini ringkasannya kalau teman-teman mau lihat ringkasannya secara simple itu bisa dilihat di sini. Oke? Nah sekarang kita ke soalnya. Ya. Jadi soal nomor satu. Nanti kalau teman-teman tahu jawabannya bisa langsung diketik di kolom chat. Jadi kita jawab bareng-bareng. Kalau soal KMPPD sama seperti materi yang sebelumnya kita baca dari soalnya dulu nih diminta apa kira-kira. Ya. Soal nomor satu yang diminta adalah pemeriksaan penunjang yang tepat. Oke? Pemeriksaan penunjang yang tepat. Pasien datang pasien dengan keterangan asma brokial gitu ya. Mengeluh sesak sejak 4 jam yang lalu. Berarti di sini ada keluhan berat secara akut. Oke? Gitu ya. Nah keluhan dialami sejak kecil gitu ya karena asma. Dari periksaan fisik ditemukan adanya wheezing yang menunjukkan penyempitan saluran nafas bawah. Lonky tidak ada. Saat ini pasien masih sesak dan lebih senang duduk menopang nih teman-teman. Oke? Pasien tidak bisa berkata-kata dan mulai gelisah. Nah kira-kira DX-nya dulu deh. DX-nya dulu apa nih? Ayo teman-teman yang join hari ini. Kira-kira DX-nya apa dulu? Asma akut atau kronis? Berarti ini kan sudah pasti asma nih ya pasiennya ya. Soalnya sudah dibilang dia punya riwayat asma. Karena ada kata kunci dia memberat dalam berapa jam yang lalu. Dia jadi dalam kondisi akut. Berarti pasiennya mengalami asma serangan akut. Gitu. Nah sekarang asma serangan akut harus kita tentukan debajatnya. Oke? Kira-kira pasiennya derajat apa nih? Apakah ringan sedang atau berat? Kata kuncinya dari duduk dengan menopang tangan dan tidak bisa berkata-kata. Oke? Berarti dia masuk yang derajat berat. Ya? Kalau ringan itu biasanya pasiennya bisa tiduran. Sedangkan kalau sedang biasanya pasiennya duduk nih tapi tidak menopang. Tidak maju ke depan. Kalau dari soal sih pasiennya masuk ke derajat berat. Kalau asma serangan akut yang ditanya adalah pemeriksaan penunjang nih. Pemeriksaan penunjangnya sebenarnya cukup dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Gitu ya. Tapi ingat pada pasien derajat berat dan mengancam nyawa perlu kita lakukan pemeriksaan yang namanya AGD atau analisis gas darah. Gitu ya. Buat apa? Untuk melihat apakah ada peningkatan CO2 nih. jangan-jangan pasiennya sudah mengalami si asidosis respirator. Jadi benar nih jawabannya A di STI. Jawabannya yang B. Si analisa gas darah. Oke. Spirometri hanya kita lakukan pada pasien yang stabil. Fototorax bisa juga cuman dia enggak sulit ya untuk melihat asma lewat fototorax. Jadi C itu kita eksklusi dulu. PFM juga hanya bisa pada pasien yang stabil. Oke. Pada pasien asma ini enggak perlu ngapain di CT scan. Selalu advance. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Oke. Sekarang soal nomor 2. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada pasien tersebut? Yang ditanya adalah diagnosis. Anak B nih usia 14 tahun dibawa ke poliklinik dengan keluhan sesak nafas sejak 2 hari yang lalu. Oke. Ada kata-kata memberat dalam 2 hari. Berarti dia kondisi yang akut nih teman-teman. keluhan disertai dengan batuk selamat menikmati. selamat menikmati.